ini adalah hero-heronya nah disini ada lionfish kemudian lori ya kalau bisa cek nah ini lionfish ini adalah tank ya kemudian juga ada hai 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 WhatsApp guys ketemu lagi dan gue Arief masih di Indochem script channel tempat nongkrong kalian ngebahas crypto Oke terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan juga subscribe di channel kami sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi-informasi terbaru di seputar project-project crypto terbaru Oke di video kali ini gue ingin membahas waktu games yang menurut kami cukup menarik kenapa jadi game ini ini mirip banget dengan mobile Legends gameplaynya ya jadi 90% gameplaynya itu mirip baik dari mapnya ataupun dari hero-heronya ya jadi game ini berbasis MOBA seperti mobile Legends kemudian ada League of Legends ya kemudian ada IOV juga nah pokoknya seperti itu gameplaynya dan game ini belum launching dimanapun di mana saat ini sedang dalam masa penjualan NFC ya jadi IDO nya belum belum ada jadwalnya jadi beruntung banget buat kalian yang sudah gabung di channel ini dan mendapatkan informasi ini karena kalian bisa mendapatkan atau berkesempatan untuk mengikuti IDO yang akan diadakan kalau tidak salah itu di bulannya di tahun depan kalau kalau tadi saya lihat di webnya nah jadi Mari kita lanjut aja langsung ke gamenya pertama kita masuk dulu untuk ke webnya di sini adalah nama game-nya adalah League of ancient ya nah disini disebutkan adalah game MOBA madness in blockchain kemudian untuk menjadi founding member join us now jadi nanti kalau kalian ingin mengetahui perkembangan terbaru dari project League of ancient ini kalian bisa follow di telegram discord Facebook juga ada Instagram Twitter dan juga ini YouTube juga ya nah nanti akan saya bahas untuk webnya dan juga private sale nya tapi sebelumnya kita bahas untuk webnya dulu ya dan kedepannya untuk game ini bisa support di Google Play dalam arti Android ya kemudian di App Store di platform iOS jadi kemungkinan besar untuk perkembangan dari game ini juga kita perkaca dari mobile Legends ya kemungkinan ini akan booming banget nanti di tahun depan karena kalau kita lihat kemarin itu sempet booming juga ada game yang namanya etan arena dimana game playnya gameplaynya itu mirip kayak mau begitu tapi lebih ya beda ya kalau kita bandingin dengan mobile mobile Legends setara setara garis besar tapi secara gameplay itu mirip Nah apalagi dengan game yang ancient ini ya League of ancient ini dengan game play yang 90% itu mirip dengan mobile Legends artinya para pecinta-pecinta atau pemain-pemain dari mobile Legends ataupun eo-fi dan lain sebagainya itu pasti akan tertarik untuk memainkan game ini karena mereka tidak perlu lagi harus beradaptasi dengan game yang main akan dimainkan disini jadi mereka tinggal main seperti biasa aja dan itu saja kesempatan mereka untuk bisa mendapatkan reward itu lebih besar Oke kita lanjut untuk membahas webnya dulu atau kalau kita lihat di sini ada reviewnya ya atau previewnya untuk gamenya ini jadi nanti buat kalian bisa mengetahui seperti apa gambarannya Nah ini adalah peta yang akan mapnya ya yang akan dimainkan nanti hampir sama kayak di mobile Legends ada towernya ada ada besnya juga kemudian juga ada apa namanya Minion Minionnya nah ini adalah contoh dari hero-heronya gimana nanti 5vs5 jadi pemainnya nanti main tuh ada lima orang dan leman lawan lima orang Nah ini adalah gameplay contohnya ini ada Minionnya juga ini salah satu dari contoh heronya ini free-to-play jadi gratis kalian untuk memainkannya kemudian juga untuk memainkannya kalian bisa menghasilkan namanya adalah lift of engine coming soon ya jadi masih coming soon Oke kita lanjut untuk fitur-fiturnya jadi nanti di gamenya itu terdapat beberapa fitur di antara lain adalah NFC skin ownership jadi nanti kalian tuh bisa memiliki NFC skin ya skin dari beberapa hero dimana skin ini mempunyai level-levelnya nya ya nanti akan kita lihat di marketplace nya seperti apa kemudian juga ada marketplace ini untuk jual beli NFC kemudian NFC staking jadi nanti aset NFC kalian itu dalam game ini bisa di staking untuk mendapatkan reward ya rewardnya ini kemungkinan berupa token LOR gimana LOA ini adalah token native dari game ini ya game League of ancient kemudian tentu saja di gamenya sendiri ya di mobile gamenya itu kalian sendiri gimana nanti kalian bisa melakukan battle dengan teman kalian ataupun mungkin dengan komputer juga ya menikah lanjut ini adalah contoh dari map yang akan dimainkan di game ini ya Jadi kalau kita lihat seperti hampir sama seperti map yang ada di mobile Legends ya Nah ini adalah luminous dan Dark Soul dimana luminous ini adalah bisa dibilang tuh dari satu satu pihak melawan pihak lain dimana disini pihaknya itu namanya luminous dan pihak yang lawannya di namanya Dark Souls nah nanti kalian tuh bisa memainkan game ini dengan lima orang melawan lima orang ya oke kita lanjut kemudian apa kegunaan dari loa token ini ya Pertama tentu saja untuk berpartisipasi dalam beberapa event spesial di game ini seperti turnamen kemudian ada refus ya gambling juga dan juga untuk undian kemudian berfungsi juga untuk staking ya jadi loa staking dimana nanti kalian itu bisa mendapatkan reward berupa token loa oke kemudian bisa untuk in game payment jadi untuk permainan di League of ancient ini kalian untuk membeli item-itemnya menggunakan token loa ini ya ini seperti use loa token untuk membeli pembelian di dalam game kemudian membeli hero ya baik skin ataupun mengikuti spesial event ya di gamenya nanti dan yang terakhir tentu saja ini adalah untuk governance di gamenya tersebut untuk mengembangkan di dalam gamenya kita lihat untuk roadmap nya milestone pertama di quarter 2 2021 ini sudah selesai kemudian lanjut ke quarter 2 milestone 2 ini juga udah selesai dan sekarang sedang di milestone ketiga di quarter 4 2021 dimana untuk websitenya itu udah launching tanggal 18 Oktober kemarin kemudian penempatnya penudah sudah launching presionnya juga udah selesai kemarin dan smart kontrak audinya pun sudah komplit Nah sekarang sedang dalam masa private sale ya dan juga nft-cell kemudian token generation event install deks offering jadi jadi untuk inisial deks offering atau IDO ini kalau kita lihat di sini berarti di quarter 4 2021 dan sekarang itu di bulan Desember artinya kemungkinan yang besar akan dilakukan di bulan Desember kemudian akan listing juga di koingecko dan juga coinmarketcap dan tentu saja yang terakhir ini untuk listing di centralized existing ya biasanya ini di existing besar untuk milestone 4 di quarter pertama di 2022 ini akan diluncurkan untuk nft marketplace versi betanya dan nft marketplace full versi betanya untuk di milestone kelima di quarter 2 2022 ini akan ada LOA token yield farming kemudian nft stakingnya juga nft fusion jadi nanti kalian bisa melakukan fusion untuk menghasilkan NFC baru ya kemudian untuk milestone ke-6 di quarter ketiga tahun 2022 ini beta gamenya launching kemudian launching kemudian untuk private launch for e-sport player kemudian Android Play Store publishing dan iOS App Store publishing jadi nanti gamenya untuk versi betanya akan launching kemudian privat sale nya itu juga launching kemudian untuk Android Play publishing ya untuk Android Play Store nya dan juga untuk App Store di versi publishing di iOS nya kemudian untuk milestone ke-7 di quarter 4 2022 ini untuk public launch of membagi menjadi kemudian besar nanti untuk peluncuran secara full version itu di quarter 4 tahun 2022 ya kemudian untuk live streaming integration ini ada Facebook Twitch YouTube jadi nanti kalian bisa melakukan streaming juga di platform-platform live streaming ini mudah ada Petal Pest sales first e-sport turnamen jadi nanti di quarter 4 2022 akan diadakan turnamen e-sport nya ini keren banget berarti ya Nah ini kita lihat untuk token omiknya gimana total token supply nya itu ada 1 miliar token dengan harga sekarang itu masih di 0,05 ya dan juga ini untuk pembagian presentasenya kita lihat di sini untuk tim token disini 20% jadi ya lumayan artinya dari pengembangnya sendiri pun merasa yakin kalau kedepannya ini proyeknya akan berkembang pesat dan kalau mereka pun tentu saja sebagai manusiawi ya mereka juga membutuhkan atau ingin mendapatkan keuntungan dari proyek yang mereka lakukan makanya mereka disini mengalokasikan 20% token mereka yang dalam token omik ini ke dalam tim pokoknya yang untuk dipublisikan Oke kemudian kita lanjut kita lanjut ke white papernya dulu biar nanti kalian lebih jelas ya untuk kembaran di game di League of Ancient jadi kalau bisa berjalan untuk inspirasinya ini dari game League of Ancient ini terinspirasi dari game MOBA juga dimana game yang menjadi inspirasi ini adalah game Dota 2 dan juga League of Legends ya kalau kita lihat disini tuh kemudian ini adalah pengenalan juga nah ini League of Ancient is a mobile NFC game inspired by Dota 2 dan League of Legends ya terinspirasi dari dua game ini oke kemudian untuk visi dan misinya ini kalian bisa baca menurut map jadi yang kalian udah saya terang apa baca di depan tadi ya nah ini untuk roadmapnya yang sudah saya sebutkan di depan tadi kemudian untuk tim advisor nya nanti akan saya perlihatkan orang-orangnya ya di sini juga ada kemudian untuk gameplay gameplay nah nanti ada telur ini nanti kalian pelajariin kemudian untuk hero-heronya disini hampir sama kayak di mobile Legends juga ya ada tank ada magi juga nah ini ada Max man kemudian ada juga untuk Assassin dan juga untuk support punya pun ada di sini yang buat kalian yang sudah familiar dengan teman mobile Legends untuk kalian sudah tahu ya dari hero-heronya fungsinya apa ya antara tank magi Max man Assassin dan supportnya kita lanjut untuk game modenya di dalam mode ini ada beberapa modus di normal match kemudian nft-match dan juga turnamen terus untuk ingin karansinya akan menggunakan token loa ya kalau kita lihat sini nah yang menariknya disini jika kalian itu mempunyai skin dengan level ini ya kan ada levelnya nih ada basic epic elemental sampai dengan immortal ini akan mendapatkan bonus earningnya itu lebih banyak artinya semakin tinggi rarity dari lele skin yang kalian miliki yang kalian menggunakan dalam gamenya itu makanya maka reward yang akan kalian dapatkan dalam memenangkan pertarungan di gamenya itu itu lebih besar kita lihat seperti ini ya immortal ini skin immortal itu mendapatkan dua kali dari earning bonusnya jadi cukup menjanjikan ya jika nanti perkembangan dari game ini semakin besar oke nah nanti akan saya bahas juga untuk pembelian nft dari ini apa namanya skinnya karena sekarang itu dalam masa penawaran nft skinnya ya nanti akan kita bahas untuk equipmentnya kalau misalnya bisa baca di sendiri nah ini untuk rune kemudian inner spirit eh jadi disini nanti bisa di kalian baca sejelas-jelasnya di sini untuk presel saya lihat untuk presenya ini sepertinya udah selesai untuk presenya tapi untuk nft salesnya di sini masih belum masih udah selesai juga ini terakhir tanggal tanggal 9 Desember ya ini untuk nft itemnya nanti akan saya perlihatkan ya kita lanjut kemudian untuk nft skin jadi nanti ada nft skin staking kemudian nft skin fusion ini skin 1 dan skin 2 maka jika di fusion digabungkan maka akan mendapatkan nft skin fusion yang baru kemudian ada nft skin set bonus kalian baca di sini oke jadi lebih jelasnya secara teknik nanti di gameplaynya kalian bisa baca di white papernya secara lengkap nah kemudian kita lihat dulu untuk tim dan advisor nya di sini adalah orang-orang dibalik pengembangan developer dari game League of Ensign ini oke kalau kita lihat di sini orang-orang Cina ya jadi gamenya ini ini buatan orang Cina disini untuk advisor nya ada jintan yang merupakan chief executive officer ya dari monster infinite ini juga salah satu game nft juga kemudian Jeff Ong ini founder sekaligus chief innovative officer of Flexi rom limited kemudian ada Fabian ten ini prinsipal arsitek di Amazon web service nah di sini kalian lihat ada join the army today jadi jika kalian mempunyai background seorang mungkin IT ataupun programmer dalam blockchain ataupun pengembangan krim nft kalian bisa mengikuti ini atau bisa melamar ke sini ya karena mereka sedang menghiring tim untuk pengembangan gamenya kalau kalian tertarik nanti kalian bisa kirim desain resum ini karena lengkapi data-data disini kemudian kalian kirim untuk mengikuti airingnya ya oke kita lanjut kemudian untuk partner nya nah ini untuk partner ada afland web club kirim van dream board Brotherhood dan masih banyak lagi ada di venti one capital x21 dan masih banyaknya ini Oks blog Dream Venture kemudian untuk referral nah ini ada referral tapi tadi saya coba untuk mendaftar referral ini sudah penuh jadi kita tidak bisa membuat akun referal lagi and how to investor saya banget saya sudah coba tapi tidak bisa ya udah penuh full ini keanggotaan referralnya lanjut ini adalah hero-heronya nah disini ada lionfish kemudian lorry ya kalau bisa cek nah ini lionfish ini adalah tank ya kemudian juga ada lorry atau cake the hot jadi nanti kalau kalian penasaran game dari hero-hero ini kalian bisa klik salah satu untuk mengetahui dia itu hero apa hero tank ke hero marksman ataupun yang lain ya nah disini ada next sheetnya asasin oke dan disini pun disebutkan ya untuk full story nya jadi ada story dari para hero nya ini ya ada story nya mereka kalian ingin mengetahui kalian bisa klik disini ya oke kita lanjut nah ini untuk presenya udah selesai saya lihat di sini tuh udah selesai open time itu kemarin pada tanggal 21 November 2021 dan udah berakhir di 22 November 2021 dan ini cuma satu hari doang dan ini udah selesai dan ya jujur saya merasa agak ini ya karena informasi yang saya sudah dapat ini saya telat karena saya ingin membeli sebenarnya di presenya ini tapi saya dapat informasinya telat ya udahlah Bapak saya ada game game yang lain ya Nah ini untuk setiknya juga udah komplit kalian bisa lihat untuk audit reportnya di sini kemudian untuk smart contractnya udah verified dan bisa dilihat di sini ini audit report dari smart contractnya Oke lanjut ini juga untuk NFC selnya juga udah selesai ini udah selesai NFC selnya dan result out semua ini kalau kita lihat tuh lumayan murah ya 0,05 BNB per unit ya kemudian 0,5 dan paling mahal tuh ada di 16 BNB per unit dengan rarity Immortal skin nah ini untuk proses breakdown dari kapsul jadi nanti kalau kalian beli kapsul ini bisa kalian ini ya kalau pas jadi seperti diraca aja kalian bisa beli telur kemudian kalau digaca akan mendapatkan itemnya nah disini kalian dengan membeli kapsul ini terus digaca akan mendapatkan item apa gitu ya Oke kita lanjut nah ini adalah tempat dimana nanti NFC yang sekarang lagi diadain salah satunya ada di Babylon kemudian ada equinox dan shion ya nanti akan selesai satu-satu nah ini kalau kalian ingin membeli kapsulnya tadi ini harganya itu 33,5 dollar atau ya 33,5 dollar dimana jumlahnya ada 1000 dan 319 itu sudah terjual Oke jika kalian tertarik nanti kalian bisa klik aja untuk membelinya kemudian yang di equinox nah jadi kemudian pesan nanti untuk IDO nya akan dilakukan di equinox ya tapi saya juga belum tahu kita coba lihat aja pertama kita login dulu oke kita login dulu sebentar nah setelah sign up dan kalian login nanti akan langsung terhubung ke dompet kalian jika kalian pakai metamask ya lebih baik pakai metamask aja sih ya di sini ini langsung akan terhubung nah untuk mengikuti apa namanya ajang pino ini atau initial NFT offering kalian harus komplit kyc dulu ya gimana caranya untuk mengikuti apa untuk melengkapi kyc nya nanti kalian bisa langsung klik di sini ya di komplit kyc tinggal ikutin eh perintah-perintahnya ya gampang kok ini sama kayak kita mengisi data diri kayak gitu seperti foto-foto diri ya kemudian foto KTP seperti itu tapi tentu saja ini terserah kalian ya saya harap sih hati-hati jadi jangan kita terlalu mudah untuk istilahnya itu memberikan data diri kita ya apalagi di zaman sekarang takutnya ya bukannya kita tidak percaya dengan kewc kewc seperti ini ya tapi kita harus berhati-hati tapi kalau buat kalian yang tidak bermasalah dengan kewc seperti ini ya silahkan enggak apa-apa karena ini menjadi salah satu untuk mengikuti karena ini menjadi salah satu syarat untuk mengikuti ino atau inisial NFT offering di equinox ini oke nah disini ada kapsul-kapsul yang masih bisa dibeli ya ini ada genesis kapsul kemudian alpha kapsul dan juga kita kapsul tentu saja harganya ini akan bervariasi ya untuk kebukannya sisanya ini ada 1100 dollar kemudian yang alpha ini 330 dollar dan yang paling kecil ini beta kapsul ini 33 dollar ya disini kan ketika kalian ingin mengikuti you must be kyc jadi kalian harus kyc dulu eh jadi kalian kyc dulu jika ingin mengikuti dan bisa diklik untuk proses selanjutnya oke kita lanjut nah ini untuk marketplace nft berikutnya ada di sion finance ya di sini keterangannya untuk genesis kapsulnya ini udah sold out dan juga untuk apa kapsulnya juga udah sold out nah tinggal yang di beta kapsul ini ya masih ada ini masih available ada 362 yang file beli untuk kapsulnya ini oke ya mungkin jika kalian tertarik untuk memberinya mungkin akan saya contohkan ya salah satu aja eh di sion.finance pilihan aja ya kita coba beli di sini ya sebab beli maka kita akan dibawa ke halaman sini nah pertama kita harus connect wallet dulu ini terserah kalian mau pakai yang mana nanti ada pilihan ya karena tadi saya udah sempat memilih jadi nanti akan saya akan langsung dibawa ke salah satu waletnya nah ini kalau kalian udah konek ke Wallet maka akan dibawa ke sini ya Nah ini ada alamat address dari Wallet dan Smart Chain saya yang di matematik secara otomatis dia daftar deteksi ke sini nah ini bisa kan copy kemudian kan pasta ke sini nah untuk email addressnya ini kalian masukin email yang ingin kalian pakai ya jadi nanti kalian masukkan email kalian di sini ya jadi nanti kalau kalian sudah sudah submit kemudian akan dibawa ke halaman ini untuk pembelian beta kapsulnya nah disini ada beberapa ada dua ini ya pilihan untuk check outnya pilihan paymentnya di sini ada payment with rewards ya GT ini adalah XGT ya ini token dari sayon ini kemudian untuk yang kedua ini dengan P with crypto di mana di sini ada pilihannya ada ethereum Bitcoin Litecoin Bitcoin cash Bitcoin Dash dan juga XRP ya Nah di sini ya saya tidak punya semuanya ini XRP doang nah tapi buat kalian yang ingin membeli eh X day ini bisa dibeli di sini kita akan dibawa ke halaman ini ya Nah ini tadi saya sudah sempat mencoba untuk pembeliannya jadi sepertinya ini untuk membeli X day ini tidak bisa lewat langsung Wallet jadi kita harus mentransfer dana kita atau USD kita ke salah satu ini ya jasa transfer ya jadi tidak bisa langsung menggunakan Wallet untuk pembelian X day ini saya tidak tahu kenapa ada lebih tambah seperti itu ya Oke jadi intinya seperti itu untuk pembeliannya nanti kalian beli dulu dan baru bisa untuk check out dari beta kapsul ini Oke jadi itu tadi sedikit review ya review sebelum game nya ini launching jadi buat teman-teman yang sudah mahir di mobile Legends ini akan menjadi kesempatan yang bagus untuk memainkan pembelian gamenya dan mendapatkan reward dengan mudah tentunya ya karena kalian sudah familiar dengan game MOBA seperti ini Oke jadi buat kalian yang tertarik nanti kalian follow untuk media sosialnya agar kalian tidak ketinggalan untuk update IDO nya itu kapan dan beberapa perkembangan-perkembangan yang sedang sedang dilakukan oleh developernya Oke terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir kami ingatkan kembali jangan lupa untuk melakukan riset mandiri kalian sendiri-sendiri ya sebelum kalian berinvestasi di instrumen-instrumen investasi manapun dan dimanapun terima kasih tetap jaga kesehatan kalian keep health dan keep cuan selamat menikmati Terima kasih telah menonton